Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan. Operasi ketupat lebih dari 150 ribu personel kepolisian disiagakan selama masa mudik. Angkasa Pura II siapkan antisipasi jika erupsi Marapi berdampak pada Bandara Minangkabat. Selamat malam pemirsa, saya Arya Sindyara kembali hadir menyapa Anda dengan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Kabar-kabar berikut telah kami rangkum untuk menemani Anda dalam Cilas Nusantara Malam edisi Rabu 3 April. Pemirsa Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi Palestina dan Sudan yang dilepas melalui landasan udara Halim Perdana Gusuma oleh Presiden Joko Widodo. Bantuan tersebut untuk membantu penanganan kesehatan warga Palestina yang mengungsi di Mesir dengan total nilai 30 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di landasan udara Halim Perdana Gusuma Jakarta Rabu 3 April. Jokowi menyebut bantuan yang diberikan senilai 30 miliar rupiah tersebut menggunakan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Bantuan yang diberikan itu juga disesuaikan permintaan dari lapangan yang bertujuan untuk membantu penanganan kesehatan warga Palestina yang mengungsi di Mesir. Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan. Dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Turut hadir dalam pelepasan bantuan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapori Jendralis Tio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral Agus Subianto, Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan Delegasi. Dari Jakarta, Setiankah Harviana Yogi Rahman, Kantor Berita Antara Muwartakan. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 155.165 personel gabungan disiagakan selama masa operasi ketupat 2024. Operasi tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan dan pengamanan bagi para pemuli. Sebanyak 155.165 personel gabungan diterjunkan dalam operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2024. Operasi yang berlangsung terhitung tanggal 4 hingga 16 April tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang baik untuk pemuli. Kapori Jendralis Tio Sigit Prabowo ditemui usai memimpin apel gelar pasukan di Jakarta, Rabu 3 April, mengatakan ada 5.784 pos telah disiapkan. Ribuan pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu itu dipersiapkan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan, utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, serta pusat keramaian. Selain itu, ia juga meminta jajaran untuk memetakan potensi kerawanan seperti jika terjadi sumbatan melalui rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan. Ini semua untuk meyakinkan bahwa persiapan mudik tahun 2024 ini betul-betul bisa terselenggara dengan aman dan baik. Tentunya kami mengimbau karena kepadatan yang luar biasa, apabila masyarakat bisa melaksanakan mudik lebih awal tentunya akan lebih baik karena tentunya akan mengurangi potensi kemacetan di jalan. Kapolri pun memastikan survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 yang mencapai 89,5 persen tersebut juga harus dipertahankan. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke kabar selanjutnya, PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Minangkabau, memastikan bahwa seluruh fasilitas vital dan keselamatan diperiksa secara berkala. Langkah antisipasi ini dilakukan apabila erupsi Gunung Marapi kembali mengganggu operasional Bandara Minangkabau tersebut. Sejak Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi besar pada 3 Desember 2023 lalu, setidaknya telah lima kali operasional Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumbar ditutup sementara. Kondisi ini, seperti disampaikan Executive General Manager Angkasa Pura II, Bandara Internasional Minangkabau, Indrawansyah, di Kabupaten Padang, Pariaman, Rabu 3 April, menjadi perhatian serius pihaknya, terutama jelang puncak arus mudik lebaran di provinsi itu. Indrawansyah menyebut, langkah ramjek pada fasilitas vital di Bandara terus dilakukan secara berkala, terutama saat sebaran abu vulkanik Gunung Marapi terdeteksi sampai ke Bandara Minangkabau. Selain itu, sejumlah langkah antisipasi juga telah disiapkan para maskapai, jika kondisi dari erupsi Gunung Marapi kembali mengganggu operasional Bandara Minangkabau. Bahwa, apabila terjadi penutupan Bandara Angkabau vulkanik, maka Airline akan melakukan dua kegiatan untuk penggunaan jasa. Apakah dia mau refund, ataukah dia mau melakukan reschedule. Ini yang akan dilakukan ke Airline yang sudah kita koordinasi. Sehingga kami menyampaikan informasi-informasi ini bagi penggunaan jasa, yang sudah kita menyiapkan beberapa konter untuk melakukan penumpang, melakukan refund, atau reschedule. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Minangkabau, Gesindra Dedi, mengatakan, saat ini pemantauan sebaran abu vulkanik dengan metode paper test terus dilakukan, guna mengetahui sebaran abu vulkanik tersebut. Kita tahu dari informasi dari BPMBG, itu Gunung Marapi masih aktif erupsinya. Sehingga akan kita pantau terus dari BPMBG arah sebarannya. Mudah-mudahan di angkutan lebaran ini, arahnya tidak mengarah ke bandara. Karena kalau saya mengarah ke bandara, maka kita harus menyiapkan beberapa skenario terkait dengan angkutan lebaran ini. Data yang diimpun Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, sepetan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, lalu lintas penerbangan dalam kondisi normal dengan 36 keberangkatan, dan 35 kedatangan dengan jumlah penumpang berkesar 6.000 hingga 7.000. Lonjakan penumpang diperkirakan baru akan terjadi pada Sabtu 6 April, yang diperkirakan mencapai 55 penerbangan dari dan ke bandara Minangkabau, dengan total penumpang mencapai 11.000 orang. Saat ini telah ada 5 maskapai yang mengajukan penambahan jam keberangkatan, yang dimulai dari Jumat 5 April hingga Senin 15 April mendatang. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.